Mas, ini ada dua buku yang digarang kita mulai dulu dari Kiprah Asang Gendra. Menarik untuk melihat atau membaca buku dari Kiprah Asang Gendra, karena Anda mulai itu dari si asalnya sama siapa, generanya juga sama siapa. Kemudian baru mereka bisa berbicara. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, overview-nya seperti apa. Mungkin sebelum melangkah ke masalah buku, di dalam, ini terus terang ada yang menghormatan buat saya berisi dua buku. Jadi, selepas wiket akhir main di setoran, Pak Yopi panggil saya, langsung kita dibuatkan dua buku. Saya ngitung waktunya cuma dua bulan, Pak. Dua bulan, jadi ada sekitar dua bulan, dan itu pun masih harus berkurang lagi, karena kebetulan saya masih ada pekerjaan motorak di IPI, sampai dekat tanggal 24 Februari, lalu selama tanggal 24 Februari itulah, benar-benar kalau bisa fokus mengerjakan dua buku ini, dalam hitungan, estimasi kita 45 hari. Jadi, ya kalau boleh dibilang ini bokong mepel di Kuri, karena memang betul-betul kita kerjakan, dan beruntung pula saya punya tim yang membantu, ada Mas Senti Usia juga membantu, kemudian juga ada tim saya, ada Anton dan juga Wiro. Ya mereka-mereka inilah yang, kalau tidak ada mereka, rasanya memang buku ini mungkin nggak jadi. Artinya memang betul-betul ini pekerjaan yang ekstra luar biasa waktu yang hebat, dan harus tanggal 28 Februari ini jadi. Walaupun ini benar-benar bukan pengalaman pertama, harus mengerjakan buku dalam waktu yang ekstra. Tahun 2015 saya juga dipanggil Pak Tono Surahman, Ketua KONI waktu itu minta tolong dibuarkan buku perjalanan KONI dari tahun 35 sampai 2015. Saya itu waktunya cuma 40 hari baru, tapi kalau bukan 40 hari baru, tapi kalau bukan 40 hari baru bisa jadi juga begitu. Jadi berpengalaman itu saya coba terima tantangan dari Pak Yogi ini, nggak berani saya yang lompat hari ini, kalau Pak Yogi dah dulu harus berat-berat. Dan ternyata yang terkutus juga boleh. Iya, Mas Da, boleh saya tanya, Mas Da, tentang overview dari buku Kifrah Asandir. Kalau buku ini sebetulnya boleh dibilang tidak seperti yang ditulis Pak Hamid, yang sudah dipindahkan biografi, tapi ini merupakan catatan perjalanan dari aset-aset ini, karena ini merupakan konfilasi dari perjalanan mereka, mulai dari kecil sampai dengan kesat ini. Beruntung zaman mereka main ini, teknologinya sudah makin bagus. Artinya nggak zaman seperti ketika saya tahun 2000, ketika menulis biografinya Yayu Basuki setengah mati, itu hampir 6 bulan nggak terang-terang, karena saya harus manual untuk membuka-buka datanya. Kalau ini kan tak. Jadi saya membuka butet sama mawi main di mana, tahu berapa keluar datanya. Jadi dengan, terutama sejak tahun 1992, ketika olibiada mulai mempertandingkan bulu tangkis, di situ sistem pendatangan bulu tangkis itu semakin cami. Jadi, kapal pun yang kita mau tanya, itu muncul. Jadi, sebetulnya yang kita tulis ini lebih merupakan kumpulan terbihan-terbihan berita yang pernah memang kita tulis, kemudian juga foto-foto ditunjang juga dengan foto-foto yang sangat melimpah, sehingga dengan bisa cepat ini bisa kita kerjakan. dan mengenai Hendra Aksan ini, kendaraannya memang, mereka dua kat SMA ini. Jadi praktis saya hanya tertemu satu kali. Saya tertemu satu kali, kemudian juga saya menyempatkan diri datang ke Palembang, menemui orang tuanya, karena yang bisa bercerita ketika mereka kecil, sampai dengan akhirnya kata-kata pentas di usia pemula, itu orang tuanya. Begitu juga dengan bapak ibu dari Hendra, yang kita nyepetin tersemunya di bubur. Kemudian Owi juga, bahkan saya nggak ketemu semua sekali di luar biasa, karena Owi ada sekali jadwalnya. Jadi, sekali lagi dengan jadwal yang padat mereka ini, saya berusaha memakai teknologi yang ada. Jadi dengan WHO, Owi ini India, di Singapura kita tanya ini, ini, ini. Butet juga agak sulit, bahkan kita telah jadi atlet bernyata lebih sulit temuin Butet. Jadi tetap ribis, lebih banyak mengisi antaranya pisau. Jadi, kita juga banyak patah-patahkan PAHWH, jadi dengan data-data tolong dibaca ini, seperti ini nggak lebih dulu. Jadi, mereka akan opon dulu. Semua lihat, saya kirim sama kopinya, ada yang nggak berkenan, kalau dikoreksi, segala macam, ketika semua clear, baru pilihan naik. Jadi, kita berharap nggak akan kopinya ketika buku ini terbit. termasuk ketika menemukan Aksan. Saya tidak pernah membayarkan ketika Aksan saya kasih tolong kemuliaan. Satu permintaannya, Mas boleh nggak foto-foto saya yang kakinya kelihatan diganti semua. Sudah jadi itu. Akhirnya foto-foto ini kita edit. Kita menghargai keputusan orang ketika ikhidrat. Itu adalah keputusan yang dia ambil. Dan ketika beliau meminta foto jadi ganti semua, ya kita ganti. Jadi, kita ganti semua ketika kita diulang. Ataupun kalau tidak akan naikin, kita edit gitu ya. Supaya saya juga bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan beliau. Jadi, kita juga menghargai apa yang menjadi keputusan beliau. Ternyata ya mungkin semuanya bisa terpengaruhi seperti ini. Mas, kalau melihat perjalanan dari Heidra Asan, dari dia pertama berpartner, berpisah oleh piada dan berpisah, berpartner kembali. Jadi, perjalanan ini apa yang ada highlight gitu untuk kemudian bisa dibaca oleh para pencinta berkami? Ya, dua pemain ini kan, dua pemain yang sama-sama memiliki kelebihan. Jadi, melupakan kemistri yang luar biasa. Jadi, ketika semua sama-sama ini bermain, baik walaupun sama-sama berpisah, tetapi ketika melihat tampilan mereka di online, pampak sekali bahwa mereka ini sebetulnya memang sudah sama-sama memiliki keterpaduan yang luar biasa. Dan inilah yang sebetulnya menjadi panutan buat semua pemain muda tentunya ya. Ketika mereka sudah sehati, karena bermain double itu adalah masalahan dengan pasangan. Ketika sudah merasa nyaman dengan pasangannya, yakinlah bahwa itu mereka akan bisa bermain dengan baik. Ketika salah satu merasa tidak nyaman, jangan berharap akan dampak prestasi yang luar biasa. Ya, betul. Memang menarik, justru ketika mereka sudah berjuarga, sudah sama-sama memiliki anak, jadi kemudian tidak berlaku lagi, justru mereka bisa kembali menjadi juara orang luar ya. Kalau burunya Jejak Langkah Aoi Buter, Anda melihatnya, atau apa harapan Anda menulis dari buku Jejak Langkah Aoi Buter ini? Ya, yang pasti Aoi dan Buter merupakan karena bentuk legenda yang harus diabadikan dalam Jawa Buter. Sebetulnya bukan semua mereka saja. Banyak sekali Indonesia melahirkan bintang-bintang yang seharusnya sudah dihubungkan. Dan sayang sekali tidak sebuahnya bisa terhubungkan dengan baik. Dan seharusnya ini menjadi pikiran kita juga akan ke depan. Dan saya itu terang masalah tertantang ya untuk bikin buku berikutnya, supaya ini akan menjadi warisan buat makinya. Dan itulah kenapa ketika saya menerbitkan majalah bulu tangkis 4 tahun yang lalu, salah satu visi dan visinya adalah bagaimana menjadikan ini sebagai dokumentasi buat mati ke depan-ke depannya. Mungkin boleh ditanya dengan pemain-pemain yang senior seperti zaman dulu, kalau ada pak Chris, sebagainya, ada teman-teman. Mungkin Pak Arya atau ada idea. Ketika mencari data-data mereka yang berlalu, setakat tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi ketika saya membuat buku itu, kita harapkan, tempat ini saya juga kasih juga Aoi dan Buter. Sekarang simpan saja dulu, tapi tunggu nanti 20 atau 30 tahun lagi, Anda akan cari. Ketika Anda sudah memperlukan keluarga, anak sudah memperlihatkan dan dewasa, inilah kiprah ibuku, nenekmu seperti ini dulu, babmu seperti ini, main dulu bulu tangkis seperti itu. Itulah kenapa saya coba salah satunya membuat bulu tangkis itu. Selain juga tantangan juga, saya merasa tertohok juga ketika ada warna asing, kalau di Indonesia, saya jawabkan bertanya, di Indonesia tidak adanya manjara media khusus bulu tangkis. Indonesia kan dengan bulu tangkis, tapi memang tidak guna. Jadi itulah yang membuat saya mencoba dengan upaya sendiri, dan beruntung dengan bantuan dari rekan-rekan, terutama juga dari Jalung, akhirnya manjara ini bisa perekaan sampai 4 tahun. Dan kita harapkan juga hukum ini bukan cuma meliputi, bukan cuma pengaksan. dan insya Allah masih ada satu buku lagi yang kita siapkan, yaitu buku 100 bintang bulu tangkis Indonesia, yang kami harapkan bisa akan beruncuran nanti, pada saat berlangsungnya Indonesia Open. terima kasih. Terima kasih.